Jumat Berkah Bantuan Sosial Bonus Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Jumat Berkah Bantuan Sosial Bonus merata pada hari ini Ada 3 kegiatan KPM yang langsung bisa menghapus seluruh bantuan sosialnya Kemudian ada apa di tanggal 31 KPM wajib tahu Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Naura Vlog mohon dukungannya Untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog Yang sudah subscribe sosialnya terima kasih banyak Dan semoga rejaga kalian lancar jaya Amin amin Sahabat sosial di mana pun Anda berada adalah untuk bantuan sosial program keluarga harapan PKH Untuk berada bulan Juli Agustus 2024 maupun BPNT Walaupun memang ada beberapa keluarga penerima manfaat yang menanyakan Ada KPM yang belum tersalurkan hingga pada hari ini untuk PKH atau BPNT Nah teman-teman bagi yang belum cair hingga pada detik ini Teman-teman bisa lihat di layar kaca ya Ada sebabnya Yang pertama adalah Seperti yang di layar kaca ada gagal cek rekening Apabila teman-teman semuanya cek di aplikasi 6NG Ada keterangan gagal cek rekening Berarti teman-teman tidak bisa cair Apabila tidak diurus Karena itu sebabnya adalah perbedaan antara EKTP dan juga kartu KKS yang berbeda Contohnya adalah biasanya terkait dengan nama Misalkan di EKTP namanya Muhammad Ridwan Namun di kartu KKSnya misalkan M.T.Gridwan Itu sangat berpengaruh terkait pencairan Seperti itu teman-teman Nah kita tidak akan membahas terkait PKH Kita akan membahas terkait hari ini Jumat Berkah Ada bantuan sosial yang cair merata di berbagai wilayah di Indonesia Baik untuk bantuan tunai yang pertama adalah Bantuan sosial dengan jumlah 500 ribu rupiah Atau bantuan langsung tunai Yaitu untuk beriode bulan Juli Agustus September 2024 Yaitu adalah bantuan sosial PKH Plus Khusus untuk masyarakat Jawa Timur Nah pada hari teman-teman Ada penyaluran bantuan sosial PKH Plus Untuk wilayah Jawa Timur teman-teman Nah untuk wilayah Jawa Timur sendiri Yang pada hari terselurkan adalah Ada di 5 wilayah Yang pertama adalah Desa Wates, Desa Wonorejo, Desa Tawang, Desa Segaran, dan Desa Duet Untuk 5 wilayah tersebut pada hari ini Terselurkan untuk PKH Plus Dengan jumlah 500 ribu rupiah Yang akan didapatkan oleh KPM tersebut teman-teman semuanya Kemudian Untuk bantuan sosial yang kedua adalah Bantuan sosial pendistribusian BBCS KIS gratis Nah teman-teman semuanya Walaupun memang bantuan sosial KIS BBI tersebut Tidak berbentuk uang tunai Namun sangatlah penting Bagi teman-teman semuanya Yang belum menerima bantuan sosial KIS BBI tersebut KIS BBI gratis Ada 2 yang menaungi Ada anggaran APBN Dan juga ada anggaran APBD Nah itu sama saja Tentunya 2-2nya nanti gratis Dan bersyukur sekali Bagi teman-teman yang mulai Ada petugas dari BBCS Kesehatan Datang ke rumah teman-teman semuanya Memberikan surat Dan teman-teman mengisi Untuk dokumen-dokumen Agar teman-teman menjadi peserta KIS BBI gratis Dan tentunya teman-teman dalam kondisi sakit Bisa berobat secara gratis Dan iurannya nanti dibayarkan oleh pemerintah Nah semoga teman-teman semuanya Di periode pemerintahan selanjutnya Bapak Prabowo Subianto Untuk BBCS Kesehatan KIS BBI gratis Akan semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia Kita aminkan ya teman-teman Nah kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang pada hari ini cair Ini adalah bantuan sosial dengan jumlah 600 ribu rupiah Yaitu adalah BLT Dana Desa BLT Dana Desa dengan jumlah 600 ribu rupiah pada hari ini teman-teman Nah untuk yang pada hari ini tersalurkan adalah Terpantau di wilayah Jawa Timur Dan Jawa Tengah Yaitu untuk wilayah Widodare Sambung Macan Mantingan Dan wilayah Sragen Teman-teman ya Untuk wilayah tersebut pada hari ini BLT Dana Desa bertahap mulai tersalurkan Untuk jumlah 600 ribu rupiah Terpantau juga di wilayah lainnya tentunya Tidak menutup kemungkinan Ada yang tercairkan pada pagi hari ini Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Bantuan sosial beras 10 kg Yaitu bantuan sosial tersebut Untuk alokasi pada Oktober 2024 Dan juga Desember 2024 Jadi masih ada 2 bulan lagi Untuk penerimaan beras 10 kg Untuk data P3KE Dan juga penerima bantuan sosial Yang terakhir adalah untuk KRS atau keluarga rentan stunting Atau KRS ya teman-teman Sudah menerima bantuan sosial Yaitu dengan Berbentuk Daging ayam dan telur ya Teman-teman semua sudah mulai dibagikan Dan ada yang cair 6 bulan sekaligus Karena dirapel Sebenarnya Bantuan tersebut berakhir bulan Juni Namun memang ada keterlambatan Dari pendistribusian Dari badan pangan nasional teman Kemudian kita akan bahas terkait Ada 3 kegiatan KPM Yang langsung bisa menghapus seluruh bantuan sosialnya Nah apabila teman-teman Ada bantuan sosial PKH BPNT Dan juga bantuan tambahan lainnya Apabila melakukan 3 kegiatan tersebut Nanti akan langsung dicabut oleh pemerintah Yang pertama adalah Ketika dalam katuk keluarga Salah satunya adalah Narapidana Nah apabila masuk ke dalam narapidana Maka seluruh bantuan sosialnya Walaupun keadaannya masih miskin Dan juga rentan miskin Itu langsung dicabut oleh pemerintah Jadi teman-teman semuanya Hindari untuk melakukan kegiatan-kegiatan Yang merujuk kepada hukum Seperti itu teman-teman Kemudian yang kedua adalah Keluarga penerima manfaat Mendaftar sebagai perangkat desa Nah walaupun baru mendaftar Diterima atau tidak Itu langsung terdeteksi oleh pemerintah Bahwa KPM tersebut Adalah keluarga Yang masuk ke dalam Kategori perangkat desa Maka langsung Akan dicabut bantuan sosialnya Di periode selanjutnya Maka dari itu teman-teman semuanya Apabila teman-teman ingin mendaftar Sebagai perangkat desa Dan lain sebagainya Maka harus dipikirkan dengan baik Apakah dampak untuk Pemberhentian Bantuan sosialnya Berdampak bagi keluarga Atau tidak Seperti itu teman-teman Kemudian yang ketiga Atau yang terakhir adalah Tidak pernah hadir untuk Pertemuan P2K2 Atau pertemuan kelompok Teman-teman Ini sangat teriskan sekali Penting sekali Bagi keluarga Pernah memanfaat Khususnya untuk KPM PKH Tidak pernah mengikuti P2K2 Maka akan langsung Stop ya teman-teman Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Jadi tiga poin penting tersebut Teman-teman harus perhatikan Kemudian Untuk informasi terakhir Ada apa di tanggal 31an KPM Wajib tahun Nah di tanggal 31an Ada dua informasi penting Yang pertama adalah Akan ada proses verifikasi Dan validasi Untuk pencairan Bantuan Sosial PKH PPNT Nanti akan ada KPM yang lolos Dan ada KPM juga Yang akan Stop bantuan sosialnya Periode selanjutnya Tentunya Yang bisa meloloskan Atau tidak lolosnya Bantuan sosial Tersebut adalah Dari pemerintah daerah Masing-masing ya Nanti akan dikirimkan Ke Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah untuk Untuk informasi yang PKH PT POS Yang dialihkan Ke kartu KKS Belum ada informasi Terkait kapan pencairannya ya Jadi teman-teman Tunggu Terlebih dahulu Bersabar Kita akan informasikan Lebih lanjut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah M gladi Terima kasih telah menonton